Bersa kembali ditutupnya Bandung Zulikal Garden atau bazooka atau kebun binatang Bandung karena PPKM darurat membuat pihak pengelola kesulitan memberikan makanan untuk satuannya. Setidaknya ada 850an satwa di bazooka yang membutuhkan makanan baik daging maupun buah-buahan. Pemerintah kota Bandung kembali menutup kebun binatang Bandung atau bazooka pada 1 hingga 14 Juli 2021. Hal tersebut membuat pihak pengelola kebingungan untuk memberi makan 850an ekor satuannya. Menurut Marko Mbazuga Sulhan Syafi'i, setiap hari pihaknya terus memberi satwa makan dan perawatan kesehatan yang nilainya hampir 300 jutaan per bulan. Meski setuju dengan langkah pemerintah dalam pengendalian virus COVID-19, mereka mengharapkan bantuan dari segala pihak yang ingin menyumbangkan dana ataupun pakan langsung ke kebun binatang Bandung. Makanan tersebut bisa berubah daging sapi, daging ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan pakan satwa lainnya. Ya kita sih sekarang dengan tangan terbuka menerima bantuan dari siapapun, warga masyarakat, perusahaan, atau apapun. Baik berupa makanan ataupun dana bisa mengirimkannya ke kebun binatang Bandung. Apapun itu misalnya daging, buah-buahan, itu kita terima karena kita hampir 300 juta per bulan untuk versi makanan saja. Sebelumnya Bazuga telah ditutup selama 10 hari setelah lebaran, dilanjutkan pada 17 hingga 20 Juni, dan kembali ditutup pada 1 hingga 14 Juli 2021. Akibatnya pihak manajemen memotong gaji 84 karyawannya sebagai salah satu cara efisiensi, karena tidak mungkin mengurangi pakan bagi 850-an ekor satwa yang ada.